Oke semuanya balik lagi ke channel Nostal Hari ini kita mau main Undertale Dan kita bakal ngelanjutin pencarian kita Nemuin semua secret-secret di Undertale Nah kalau kalian liat episode lalu ya Episode lalu aku sudah cari secret boss di Undertale Aku juga sudah nemuin secret room ya Jadi roomnya Toby Fox yang ada di Undertale Dan aku kira semua secretnya sudah selesai Nah tapi aku baca komen kalian Ternyata ada satu secret lagi yang aku belum temuin Yaitu cara masuk ke kamarnya Sans Nah aku sendiri gak tau Aku gak tau sama sekali bisa masuk ke kamar Sans itu gimana caranya Tapi itu masuk akal juga Soalnya kalau kalian liat ya Pas aku main pertama kali Undertale Aku main Pacific Genocide Aku juga sudah coba nyari secret-secretnya lain Ada satu keanehannya Kalau kita masuk ke rumahnya Sans sama Papyrus Itu memang kita gak bisa masuk ke kamarnya Dan aku kira itu cuma salah satu guyonannya ya Jadi Sans itu misterius Jadi kamarnya gak bisa dibuka Dan setelah aku baca komen kalian Dan aku baca klu-klu dari internet Kalau kita mau masuk ke kamar Sans ini Kita harus ngelakuin satu hal Yaitu ngulangin game kita dari awal Ya kejem banget aku tau Dan kita harus ngelakuin pake jalur pasifis Jadi bukan true pasifis ya Jadi kita belum masuk ke labnya Alphys Jadi kita harus lewatin dari awal Dari ruins terus Snowdin Waterfall tanpa bunuh siapapun Dan kita harus mainin sampe di lokasi kita sekarang ini Yaitu di Last Corridor Dan kita sebentar lagi bakal ketemu Sans Dan kalau aku baca di internet Kita setelah ngobrol sama Sans Kita harus load game Dan kita ngobrol lagi sama Sans Nanti bakal ada dialog yang berbeda katanya gitu Jadi ayo kita langsung jalan aja Tapi sebenernya aku agak trauma juga ya Kalau lewat jalan ini Aku jadi inget Pas Genocide Route Tapi ini sebenernya semestinya Kita gak bakalan dihajar Sans lagi Soalnya kita pake jalur pasifis kok Oke ini mestinya dialognya masih sama ya Ya ada suara belnya Oh aku kangen juga Gila aku terakhir kaliman pasifis kapan Sudah lama banget Oke Sans hello So you finally made it Aku gak pernah ya Nentuin suaranya Sans tuh gimana Kalau aku baca Dengerin youtuber lain Dia suaranya kayak Patrick Tapi sudahlah aku pake suara bias aja The end of your journey is at hand In a few moments you will meet the king Ya Together Bersama-sama Kalian bakal menentukan masa depan dunia ini Ya masih sama Itu nanti Itu nanti Ya wow Now you will be judge Kamu akan dihakimi Kamu akan dihakimi Untuk semua aksimu Oke Check for XP Every XP you have earned XP ya kita bakal dijelasin Akronim Execution Points Oke kita sudah tau kok Sans Kita kan sudah pernah Pernah apa Pernah lewatin ini Pake jalur pacifis Dan juga pake jalur genocide Kalo kalian belum pernah liat Liat dulu Aku kasih playlist ya di kanan atas Dan aku kasih apa Selain pacifis sama genocide Aku kasih video secret-secretnya juga Soalnya aku sudah bikin Satu atau dua video Tentang secretnya Ya Oke Suara yang keluar But you You never gain any love Kamu gak pernah mendapatkan love Level of violence Tentu saja Itu gak Gak berarti kamu Lugu dan naif Just that you kept A certain tenderness in your heart Hatimu cukup lembut Walaupun kamu Berusaha Sehebat apapun Walaupun kamu Dihalangi Sehebat apapun Kamu Bahkan berusaha Untuk melakukan Suatu yang baik Kamu Gak Gak mau Menyakuti seseorang Dan bahkan ketika kamu lari Kamu melakukannya dengan senyuman Aku inget banget ya Waktu pas pacifis Ini Situasinya bikin merinding Ini aku Sekarang aja merinding You never gain love Kamu gak pernah dapet Level of violence Tapi kamu mendapatkan cinta Does that make sense? Maybe not Sekarang Kamu akan menghadapi Challenge terbesar Di Petualanganmu Aksimu sekarang Your actions here Will determine the fate of The entire world If you refuse to fight Kalo kamu menolak Bertarung Aksimu bakal mengambil Nyalmu dan menghancurkan Ya Ya Oke Ya masih sama kok Oke Ya sense baik banget kok Kalo gak genocide Ya baik banget Kalo genocide kita dihajar Tapi kita sendiri juga jahat kok Oke Dan suaranya mantep banget musiknya Aku suka musiknya Waktu Last Corridor ini Oke Ini mestinya Ya Keluar save gamenya Oke Dan setelah itu Kita balik lagi ke save game sebelumnya Dan kita bakal ketemu sense lagi Dan katanya Dialognya bakal berubah Kita liat coba Oh halo sense Dengan kekuatan determination Aku balik lagi loh Halo Oke bakal ada yang berubah mungkin Belnya masih sama So you finally made it Ya masih sama kok XP itu apa Ya XP dijelasin Tadi aku sudah baca kok Nah ini dia But you But you you never gain love Ya aku baik-baik-baik-baik Baik-baik terus Semua hidupku Aku gak pernah berusaha Ngakuin jahat Now You're a better phrase Ya aku bakal ngon askor Tapi mestinya enggak Aku mau masuk kamarnya Sense nih Ya aku bakal menyerah Kalo jadi dirimu Kamu punya determination Alright Good luck Oh ada yang baru Wait a second That look on your face While I was talking Ya mukaku kenapa Kamu pernah mendengar Kata-kataku kan Iya Aku sudah menyangka Akan terjadi seperti ini I suppose something like this Kamu selalu Ber-acting Kalo kamu tuh Bukan ber-acting Kamu seperti Sudah tahu Apa yang akan terjadi Seperti kamu sudah Melihat semuanya sebelumnya Iya Aku sudah pasifis Sudah genocide Semua sudah aku lakuin Jadi aku punya permintaan Untukmu Oh Aku punya secret code word Yang cuma aku yang tahu Jadi aku tahu Kalo ada seorang Yang bilang Word itu ke aku Kalo dia Kalo mereka bisa Mengatakan secret wordnya Mereka Mereka berarti Time traveler Jadi penjelajah waktu Crazy right Anyway Here it is Whisper whisper Oh dibisikin Apa I'm counting on you To come back here And tell me that See you later Oke Berarti dengan ini Kita harus Nge-close gamenya Oke item dulu Sorry Terus kita buka lagi Ya Long ago too Ya 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 Oke Oke dan balik lagi Ke tempat ini Dan kita bakal ketemu Sense lagi Dan dialognya bakal beda lagi Katanya Apa secret code word Aku jadi penasaran Pasti kalo Sense yang bilang Gak bermutu nanti Pasti guyonan Ya loncengnya Dimainin lagi Itu siapa yang ingin mainin Alvis mungkin di belakang So if you already made it Nah Oke beda lagi Oke oke Untung gak aku cepetin Hah Do you have something to say to me Kamu mau ngatakan sesuatu Apa Good word Bisa ngomong lebih keras gak Can you speak a little louder Oke Did you Just say I'm a stupid Dudu But Oh my god Secret wordnya gak berbutu Banget Gila Itu bukan guyonan Dudu But Buset aku mirip bokong Katanya Wow I can believe you would say that Itu Itu gak Apa Inventil Not only is that complete Inventil Itu gak berguna Ya Kata-kata gak berguna Ya Tapi itu juga Secret word-word ku Oh iya Jadi I'm a stupid Dudu But That however Isn't good enough Oh Yang kamu butuhkan adalah Secret-secret Code word Oh ada lapis dua Ternyata Itu hanyalah Untuk Orang yang tahu Secret code word Oke jadi Secret-secret code word Anyway Here it is Whisper-whisper lagi Wimsper-whimsper Oke Aku Aku berharap kamu kembali Dan mengatakannya lagi Oke Udah Aman kan di close Ya di close lagi Terus kita buka lagi Gila Ini mudah-mudahan Secretnya bener-bener Bener-bener apa Ngejutin ya Di kamar sense itu Soalnya aku pake Ngerestart-nerestart terus Sense Apa secret-secret Code word Aku sendiri gak tahu Oke ketemu lagi Ini jangan bilang G3 Ternyata secret-secret Code word Apa itu Apa itu yang Biasa Sun Omongin Aku sebenernya gak pernah Gak pernah denger Taka-taka sense yang apa Kalau kita mencoba Mercy Waktu dia genocide itu loh Get 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 Bound Get Bound Coba Aku agak lupa Kalian komen di bawah aja Get Bound Get Get Wrecked on Aku lupa So you finally made it Hah Do you have something to say to me Ya Apa A good word Ya ya Seperti tadi Tapi ini secret-secret Did you Just say I'm the legendary fartmaster Aku master Kentot yang legendary Kok dia bisa tahu Aku memang Kentot ku luar biasa Wow That's a Really childish Itu sangat kekenakan-kenakan Yang ngomong Sun sendiri padahal Kenapa kamu berpikir itu adalah secret-secret Code word Karena Karena kamu yang bilang Yang bilang ke kamu itu Dirty liar I don't have a secret-secret Code word Aku gak punya secret-secret Code word Kok Kok gitu However Aku punya secret-secret Triple secret code word Yang sudah kamu katakan tadi Loh Kita baru secret-secret Kita belum secret-secret Triple code word Sense Maksudnya Ini adalah kunci untuk ke kamarku Oke langsung dikasih kok It's time You learn the truth Kamu harus belajar kenyataan Tapi Kuncinya Ternyata sudah ada di rantai kuncimu Sudah nyangkut disitu Oke Jadi kita langsung Ketempatnya sense sekarang ya Hmm Oke Ayo kita langsung aja Berarti ini kita gak usah Gak usah nge-save lagi kan Ini soalnya Kalau dari aku baca ya Aku sebenarnya gak terlalu di-spoiler Secret-secretnya nanti gimana Aku cuma tahu Cara awalnya Kita harus ketemu sense Pake cara pasifis gini Tapi selanjutnya Aku agak lupa Jadi mudah-mudahan gak ada pertarungan Maksudku Jadi aku gak Soalnya aku gak siap sama sekali Ini aku bawa apa aja sih Equipmentku aja Aku lupa Oh iya aku lupa kok Livyari lama banget Tadi balik lagi Aku keingetan terus Apa yang dikatain sense Kalau Kalau di Mercy Waktu genocide Get dunked on Bukan get bone Get dunked on Ya gitu Aku takut tadi dihajar lagi Mas sense Tapi ternyata gak Oke Duh Oh iya ini balik lagi ke sini Duh Loh bukannya liftnya Nah Ini kita ke bawah kan Kita gak balik lagi ke tempat tadi kan Nah oke Kita balik lagi ke Siapa namanya Core Hotland Ya Core Core Hotland sudah kita lewatin Dan setelah ini Kita harus Teleport ke Snowdin Dan kita bisa masuk ke Kamar essence Oh aku inget banget Ngelawan metaton disini Oke aku Aku nyangka bakal di Bell undine disini Ternyata gak Soalnya kita belum terlupa Sifis kok Halo Aku suka banget Musik-musiknya disini Oke Halo semuanya Oh ini Ini karena Kita pasifis Masih ada dua-duanya Tiga-tiganya disini Kalau Genoset Pada hilang semua itu Oh bukan lewat sini Kita harus naik lift Oh Hitflamesman Aku masih inget Hey hey Do you remember my name? Ya Hitflamesman Did you? Yes What? You remember? How could I be seriously defeated? Aku gak tau kenapa inget Waduh Aku agak lupa Left floor one Atau right floor one Kita kan mau ketemu Buat river woman itu Ya bener Ternyata disini Ini ke bawah kan Nanti ada river woman disini Iya Halo Tralala I'm the river man Or am I the river woman It doesn't really matter Aku suka berkendara di kapalku Aku mau ikut Iya Soalnya kita mau ke Snowdin Dan kita bakal Jumpain Salah satu secret Yang Bener bener-bener secret Sampai secretnya tiga kali tadi Tralala What's my name It doesn't really matter Gaster mungkin Atau Ralsei Kayak di Dated Run Dia mirip Waktu pas Ralsei masih Di episode 1 Jadi tutupan Dia ada tudungnya Come again sometime Tralala Oke Oke Jadi semestinya Kita tinggal masuk Ke rumah Papyrus sekarang Nah Papyrus semua Datedus udah di luar Nih siap-siap Buat Buat mulai Jalur cerita Datingnya sama Alphys Tapi kita masih bisa masuk kan Oke bisa Oke Ini bisa dimasukin gak Oh gak bisa Harusnya aku pake Versi Nintendo Switch Kalau di dalam situ Nanti ada Mew-Mewnya Tapi gak usahlah Kita langsung fokus Sama Kamara Sense Bisa masuk sekarang Uh ya bisa Yuk unlock the door And enter Oh Tapi kok gelap ini Halo Sans Ini kok kayak permulaannya Deltarune Kita mau jatuh lagi Atau apa ini Atau kayak Kita pas mengelawan Flowey Juga gini Omega Flowey Oh Oh kayaknya ada Bertarungnya ternyata Oh Hey Sans Have you seen my Oh hello You aren't Sans Kamu bukan Sans Iya Aku freeze Wait a second Kenapa kamu menggunakan Trade mill di kegelapan Oh Tadi kita jalannya gak berhenti Berhenti itu bukan ruangannya besar Tapi karena kita di trade mill Apakah Apakah Sans Menjahilimu Melewati Space Dan time Hah Buset menjahili Lewat time And space Waktu Dan space Itu ada Angin topan Aku juga penasaran Ada spagetinya I hate it when he does that Dia sering gitu Papaya sudah kebiasaan Di prank kayak gitu How a major can get Sangat kekanakan Also Have you seen my action figures Kamu melihat action figures Wait I know where to look Aku tau kemana Kau mau nyari In my collection Terus kenapa nyari Di kamar Kadang-kadang Aku jenius Setiap saat Kadang-kadang Aku jenius Setiap saat Oh Dada Oh gitu aja Tapi kita baca Satu-satunya coba Inside the door Is a silver key You put it On your kitchen Oh ya Aku sebenarnya Sudah tau juga Nanti kita bakal Dapet kunci satu lagi Kita bisa buka Kamar rahasia Di belakang rumah Hapopirus Tapi kita baca dulu Yang bisa dibaca disini Ini adalah Kaos kakinya Sans yang kotor Scandalous Kayak pertama kali Kita lihat Lockernya si Toriel Ini ada satu Kaos kaki Sendiri disitu Ini ada treadmill Apa ini It's a treadmill Ada midship disitu Kenyataannya Kamu Sudah di prank Sudah di own Nerd Sense itu Kok nerd Kayak apa Kayak bahasanya Si Susi juga Ini apa nih Di tornado Isi buku Di si spaghetti Ini sepertinya Adalah Apa tornado Yang terbikin sendiri Dari Ceri sampah Oh Sampah aku Barusan ada Ternyata ada Tempat tidur Ada kubisnya disini Ini adalah Kasur yang sudah Sering kepake Sudah Hampir rusak Jadi Spraynya sudah Di keruntelan Gitu Oke itu Gak mau disebutin Di atas ada kubisnya Atau itu Oh itu Selimutnya itu Apa Spraynya itu Yang keruntelan Di atas Buset kayak kubis Gitu Cuma gitu aja Ini ada surat Apa ini Ini adalah Thank you letter Ini dikirim ke santa Itu cute banget deh Sunset terima kasih ke santa Karena sudah dikasih adik Dikasih adik apa Kasih adik baru Papyrus Oke Jadi kayaknya Kamar sensing nomor 1 Gak begitu banyak Rahasianya Malah lucu-lucuan Dan sekarang kita Dapet kunci satu lagi Yang mestinya bisa dibuka Di belakang sini Halo Papyrus Undine Aku masuk kamar rahasia dulu ya Lihat sini Sini Loh Hah Perasaan kamar Rahasianya disitu Hey Papyrus What's up Acu Papyrus Gimana kamu bisa Tahan dingin gini Kenapa gak kita Di ikri lebih Kesahit gris Tapi kamu gak punya perut Iya Aku mau masuk ke belakang Iya Tapi aku punya standar Aku gak pernah Kena dialognya gitu Lucu Gimana cara Masuknya Oh lewat sini Oke You unlock the door And enter Oke kirain dihalangin Sama Undine Terus aku harus Nyelesain true pacifist dulu Bakal kelamaan Oh Lagu favoritku Musik favoritku Di Undertale Apa It's raining somewhere else Sebentar aku mau dengerin dulu Tereng Sampai-sampai Sampai apa Chorusnya dimulai Oh Ini lebih creepy Dari biasanya Oke kita baca Satu-satu coba Ada foto album Di locker disini Di drawer Ada foto Sense Dengan orang-orang Yang kamu gak Gak kenal Dia keliatan senang Oh Sense sama orang-orang lain Ini bahasanya apa ini Edison the drawer People People tuh bisa monster juga ya Aku kok curiganya Sense foto-foto sama Manusia Enggak Mungkin tuh sama monster juga Tapi dia keliatan senang Kamu lihat di locker ini Ada badge Oh ada Ada Lencana Lencana Kayak apa Kayak polisi-polisi gitu Hmm Blueprint Kamu gak bisa baca simbol Simbol-simbolnya Yang ditulis disitu Atau mungkin Tulisannya aja yang jelek Oh ya mungkin Sepertinya Berhubungan dengan Strange machine Mesin aneh Atau Ini hubungan Mesin determination Atau sama mesin waktu Kan sense ini kan bisa Traveling waktu terus Dia kayak Time traveler gitu Hmm Blueprints Gak bisa dibaca Hand reading Oh iya Sama aja ini dua ini Ya kan sama aja kan Hmm Oke ini ada Tutupan besar ini apa ini Ini adalah mesin aneh Di belakang Kurtain Sepertinya rusak Oh Berarti ini nandain Kalau sense ini Oh lebih mencurigakan Lebih Lebih apa Lebih penuh rahasia ya Jadi dia punya badge Terus dia bikin mesin sesuatu Yang dugaanku mesin waktu ya Kan Berapa kali juga sense itu ngomong Kalau dia itu ada hubungannya sama Waktu-waktu genocide Waktu pas genocide Kan dia ngomong Dia itu apa Ngelewatin time continuum Jadi Dia itu semacam kayak Penjelajah waktu gitu Tapi ini yang lebih penasaran Ini kenapa kok dia foto-foto sama People Yang gak Gak kenal Atau mungkin ada hubungannya sama Gaster Dan ini ada mesin disini Sepertinya rusak Banyak-banyak yang Belum diketahuin disini Mungkin nanti bakal dijelasin Di Deltarune chapter 2 ya Walaupun itu Katanya beda dimensi Beda cerita sama Undertale Berarti sense ini pinter Sense ini gak Oh keluarnya lewat sini lagi Sense ini gak Gak seperti keliatannya Dia itu lebih banyak lagi Ternyata rahasianya Tapi oke lah Ternyata Sampai situ aja Semua secretnya Undertale Sudah Keluar semua Sudah kita Kita temuin semua Ada satu lagi Aslinya Tapi kita bisa ketemu Gaster Tapi Tapi itu Susah banget Ditemuinnya Cuma kemungkinannya 5-10% Dan Dan aku Aku sebenernya sudah agak spoiler juga ya Agak dispoiler Nanti kita Kalau ketemu Gaster tuh Di kamar di waterfall Yang kemungkinan keluarnya Cuma sedikit itu Kita cuma bisa Ngeklik Gaster sekali Jadi ngajak omong Terus dia langsung ilang Jadi gak keluar dialognya sama sekali Jadi mungkin itu gak cocok Kalau mau dibuat konten Tapi oke lah Sampai situ aja ya Konten Undertale Di channel ini Untuk sementara ini Sampai keluar Versi selanjutnya Dan sekali lagi Aku ngomong Aku gak bakalan lagi Main fanmade-nya Jadi tolong kalian paham ya Sama perasaanku Aku Bener-bener suka sama Undertale Kalian percaya sama aku Tapi aku bener-bener Gak mau main fanmade-nya Dan aku pasti mainin Kalau nanti keluar versi resminya Nanti mungkin ada Undertale chapter 2 Atau Deltarune chapter 2 Bakal aku mainin Tapi Sekali lagi Aku gak bakalan main fanmade-nya Dan tolong Bagi Kalian yang sudah paham Sudah aku ceritain ini Dan lihat ada komen Orang lain yang nanyain aku Bakal main fanmade Enggak Tolong bantulah aku Bantu aku Jawab komen-komen gitu Dan ngomong ke mereka Kalau aku gak bakalan main fanmade dulu Ya Oke Jadi sampai situ aja ya Video ini Terima kasih banyak sudah lihat Jangan lupa like, share, subscribe Bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa